Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel lupna dan musafirlani di video kali ini aku akan share lagi keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga, dua orang anak tanpa asisten rumah tangga dan aku ini seorang pekerja kantoran ya dan di video kali ini juga aku akan banyak mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel aku sampai sejauh ini terutama buat kalian yang selalu menonton dengan durasi yang full ya atau durasi yang sangat aman nah ini penampakan bunga-bunga aku ini kaktus-kaktus aku ya dan ini adalah tanaman aku yang kemarin aku beli itu di bawah ya antorium aku beli harga 50 ribu lumayan gede dan anaknya anakannya itu sudah ada dua sekaligus dan aku pisahkan nah ini juga bunga-bunga aku nah ini adalah rak yang kemarin aku beli ya di video kemarin itu ini rak yang aku beli bagian aku cuma satu tugas aku memborong tapi aku dapatnya cuma satu ya dan aku beli juga pastinya nah ini barang yang kami beli kemarin ini harganya 250 ribu ya potnya ini eh potnya raknya maksud aku nah itu harganya 250 ribu yang normalnya itu harganya 300 tapi karena kami belinya borongan jadi jatuhnya harganya tinggal 250 ribu saja dan di kesempatan kali ini aku akan menyusun pot-pot aku naik ke rak minimalis ini ya oh iya sambil menyusun-nyusun aku belum sapa-sapa teman-teman semua nih gimana kabarnya mams, bunda dan teman-teman semua semoga kalian semua disana baik-baik saja ya sehat-sehat selalu sedang berbahagia bersama keluarga di rumah mungkin ada yang sedang dalam perjalanan mungkin ada yang sedang di kantor mungkin ada yang sedang sakit semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya digantikan nikmat sakitnya menjadi nikmat yang sehat nikmat kesehatan itu tiada duanya deh pokoknya dan bagi kalian yang mungkin baru bergabung di channel youtube aku jangan lupa pastikan sudah tekan like komen dan subscribe-nya ya jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya ya aktifkan juga tanda loncengnya agar kita bertemu kembali di video aku selanjutnya oh iya bagi teman-teman mams, bunda, semua yang pengen tanya-tanya atau kenal lebih jauh dengan aku silahkan boleh follow instagram aku ya nanti aku akan lampirkan di description box maupun di layar kiri atas ya biasanya aku lampirkan di layar kiri atas oke lanjut lagi ini ke videonya ini ceritanya sebelum aku mindahin pot-potnya naik ke atas rak aku bersih-bersihkan teras aku dulu kebetulan ini sudah lama belum disapu-sapu ya dibersih-bersihkan dan ini dede musahnya sudah aku suruh minggir-minggir tapi dia tidak mau minggir juga jadi ya dibiarkan saja aku sapunya pelan-pelan dan musahnya musah dan lubna aku biarkan bermain di sekitar aku ya karena jika aku melarang mereka mereka akan tetap melakukan hal yang aku larang tadi jadi aku biarkan saja mereka bermain nanti selesai bersih-bersihnya baru aku bereskan mereka ini kebetulan di pagi hari mereka belum mandi ya ini baru bangun semua dan belum ada yang mandi jadi aku biarkan saja dulu mereka bermain nah ini rak aku ini ceritanya aku mau aku lagi keker-keker nih bagusnya taruhnya dimana ya rak bunga ini dan ternyata nanti deh cocoknya dimana ya menurut teman-teman mams bagusnya dimana coba nah aku geser lagi dan pokoknya digeser-geser deh dimana bagusnya oke mams bunda dan teman-teman semua terima kasih ya kalian sudah selalu nontonin video-video aku sudah selalu like sudah selalu komen di setiap video-video aku dan disini aku mau sampaikan bahwa jika aku terlambat balas komen kalian bukan berarti aku tidak baca komen kalian ya aku itu baca di di notifikasinya kayak gitu oh si ini sudah komen si ini sudah komen ini sudah jadi aku tahu teman-teman yang sudah komen di video aku dan aku mungkin belum langsung membalasnya tapi biasanya aku langsung mengunjungi ya aku langsung buka di youtube dashboard aku dan aku akan melihat siapa yang komen biasanya sih aku balas komen kalian sehari berikutnya dan dan juga aku biasanya langsung mengunjungi ya kalau aku lihat teman yang baru bergabung aku pending dulu nanti besokan harinya baru aku kunjungi channel youtube tapi kalau teman-teman yang sudah sering komen di channel youtube aku aku pastikan langsung melihat berkunjung ke channelnya dan memastikan bahwa oh iya video ini belum aku tonton jadi aku langsung nonton lagi videonya seperti itu dan biasanya juga aku itu nonton full ya nonton full durasi tapi aku jarang nyimak terus terang aku jarang nyimak kalau aku komen yang nyambung dengan isi video berarti aku nyimak tapi jika aku hanya komen saja di awal aku pastikan itu nonton sampai akhir karena kebetulan aku punya 2 hp ya 2 hp cadangan ini satu aku pakai untuk nge-record dan 2 hp untuk nontonin video kalian jadi jika aku sambil masak aku sambil bersih-bersih kalau aku di rumah aku pastikan sambil mutar video kalian nah siapa yang beruntung yang pas aku lihat ya pasti aku langsung berkunjung deh seperti itu oke lanjut lagi ke videonya ya nah ini kakak Lukna mau bantu-bantu juga katanya dia bantu-bantu aku untuk mengangkat mengangkat potnya seperti inilah mereka berdua selalu mau membantu mamanya kerja meskipun ujung-ujungnya mengacau ya tapi aku biarkan saja mereka seperti itu dan aku senang ada momen-momen seperti ini aku jadi bisa melihat kegiatan aku bersama mereka nanti ini merupakan momen-momen aku bersama mereka dan aku memang sengaja ya biasa aku selalu menampilkan mereka di video-video aku agar suatu waktu nanti mereka aku kami bisa melihat video-video mereka di kemudian hari seperti itu oke ini mams bunda dan teman-teman semua dari tadi aku bicara terus ya aku minum dulu kalian silahkan simak videonya nanti aku balik lagi ya selamat menikmati oke mams bunda dan teman-teman semua aku kembali lagi nih setelah meneguk air alhamdulillah kerongkongan jadi lebih plong ya dan di musim pandemi seperti sekarang ini kita sebaiknya banyak-banyak minum air hangat air hangat itu sangat berguna ya untuk kesehatan kita sekaligus menjernihkan jalan di kerongkongan kita karena virus covid itu kan dia masuknya lewat kerongkongan ya jalur pernafasan kayak gitu jadi ada baiknya kita rajin minum air hangat minum yang panas-panas kayak teh atau mungkin kopi atau seperti apa yang kalian suka ya aku itu biasanya suka minum air hangat madu hangat atau jahe hangat kayak gitu nah ini lanjut lagi ke videonya ini untuk untuk apa posisi-posisi bunganya ini aku susun berdasarkan cahaya matahari ya ini kan cahaya mataharinya dari arah kanan jadi aku menyimpan sansifera ku ini di yang bagian kanan karena dia paling suka dengan matahari sebenarnya sansifera ku ini aku mau taruh di bawah saja yang sana itu yang di dekat pagar tapi karena aku lagi nyusun-nyusun di rak ini jadi aku cari yang mana baiknya saja ya nah itu kebetulan aku punya pot putih hampir semua pot aku putih jadi sangat kontras ya warnanya cantik kayak gitu putih semua potnya dan ini dede musa sudah mulai pegang-pegang tanah lagi dan aku sudah sempat marah juga dan dede musa itu paling takut kalau aku suara nada tinggi ya dia langsung langsung kabur kayak begitu langsung sadar diri oh aku dimarahi sama mama nih katanya nah itu yang di bagian atas itu kan aglonema tuh nah ada juga yang potnya warna hitam itu aku belum sempat ganti dan sekarang sudah aku ganti ya jadi pot putih juga kebetulan aku suka dengan pot putih jadi terlihat bersih saja jadi kalau ada yang kotor bisa langsung aku lap-lap kayak begitu tapi ini aku belum lap-lap ya ini aku belum sempat lap-lap potnya ini karena dia dari bawah naik ke atas kayak begitu nah ini karena teras aku masih kotor ya jadi aku sapu-sapu bersih-bersih dulu agar dia terlihat bersih deh oh iya aku mau ucapkan banyak terima kasih nih teman-teman mams bunda semua yang selalu nonton di akhir video aku yang selalu like dan komen video-video aku aku banyak-banyak tak bosan ya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua dan sebagai ucapan terima kasih aku silahkan kalian komen di bawah aku itu akan usahakan untuk selalu nonton full durasi video kalian semua nah jika aku tahu siapa-siapa yang hadir di video di akhir video aku pasti aku akan melakukan hal yang sama untuk kalian semua selama aku mampu ya selama aku bisa nah ini ini ceritanya pot-pot kaktus aku ini aku belum pindahin ini video jauh sebelum aku make over rak bunga aku yang dari rumah mama itu ya jauh sebelumnya dan sayang aku buang video ini jadi aku upload kembali gimana aku menyusun bunga-bunga aku di rak minimalis aku tadi ya rak besi aku itu oke deh mams bunda dan teman-teman semua terima kasih banyak buat kalian semua ini karena kita sudah berada di penghujung video pastikan jangan lupa like komen dan subscribe-nya ya aktifkan juga tanda loncengnya agar kita terhubung di video aku selanjutnya oke sampai bertemu kembali see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax